Oke guys, kembali lagi bareng gue, yaitu Mimin, yakni Admi, di dalam channel Onisekai Oke guys, hari baru, chapter baru, di video kali ini, Mimin akan membahas chapter lukisem yang terbaru cuy Yakni chapter 496, dimana ya guys, di chapter ini kita ditunjukkan sesuatu yang luar biasa cuy Dan di chapter ini juga, Mimin setidaknya berhasil menemukan 5 poin dan juga 4 teori cuy Apa aja 5 poin dan 4 teori itu? Nah, kalian tonton sampai akhir oke? Oke guys, sebelum itu, Mimin mau ngucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua guys Kepada 2097 orang yang telah subscribe channel Mimin Mimin ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya cuy Mimin juga mau ngucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mensupport channel ini guys Dan, seperti biasa ya guys, jika kalian suka dengan video ini, boleh kalian like dan share ke teman-teman kalian Jika kalian suka dengan channel ini, boleh kalian subscribe Gitu aja, kita langsung ke poin yang pertama Let's go Oke guys, poin yang pertama Pada awal chapter ini, kita diperlihatkan masa lalu si dukun Bangset ini guys Kenapa diperlihatkan? Ya karena dia mau mati cuy Di panel ini, kita diperlihatkan dia sedang jatuh cinta guys Ke mamahnya Cheon Taijin cuy Dan jika kalian lihat lebih seksama Pohon ini bukankah mirip dengan suatu tempat guys? Ya bener, pohon ini mirip dengan panel ini Dimana gadis atau adiknya Jin Ho Bin tidak sadarkan diri cuy Panel pun berpindah kepada Taijin yang berlari menghampiri ayahnya Yang telah menjadi pajangan dinding Dan Taijin guys, di panel ini menangis sejadi-jadinya cuy Karena kehilangan seorang ayah yang telah menjadi pajangan Namun, pada panel ini, kita diperlihatkan Taijin guys Si bangset ini malah tersenyum saat ayahnya meninggal dunia Emang anak anjing nih cuy Udah tau bapaknya mati, malah tersenyum Itu poin yang pertama Oke, next poin yang kedua Oke guys, pada chapter ini Kita diperlihatkan Seong Ji yang sudah terbangun Dan diperlihatkan dia masih baik-baik saja guys Serta jaringnya pun udah ada yang nyambung guys Entah siapa yang menyambung jaringnya tersebut Pada panel ini juga Kita diperlihatkan sebenarnya penyakit apa yang diterita oleh Seong Ji guys Dan selama ini, ternyata Seong Ji mengalami PTSD guys Post Traumatic Stress Disorder cuy Penyakit ini disebabkan oleh masa lalu Seong Ji yang dijadikan tumbal Serta diacara abis-abisan oleh warga Chun Rian guys Dan bener kan guys, teori Mimin Sekaligus teori viewer Mimin guys Di video kemarin ada yang bilang gini Kalau penyakit Seong Ji adalah semacam gangguan kecemasan Atau PTSD Dimana saat dia dilihatin banyak orang Maka itu akan membuat PTSD-nya Seong Ji kambung guys Gak hanya itu PTSD yang dialami Seong Ji adalah PTSD yang parah dan juga khusus Karena saat PTSD-nya kambung Seong Ji akan mengamuk dan menghajar semua orang tanpa pandang bulu guys Baik lawan maupun kawan Sebenarnya menurut Mimin ya Ini semacam pedang bermata dua Jika Seong Ji bisa mengendalikan amukan itu Maka Seong Ji akan menjadi monster sejati guys Sedangkan jika tidak ya tentunya Dia akan menjadi ancaman bagi semuanya Dan untuk mengendalikan PTSD tersebut Atau amukan tersebut Tentunya ada bayarannya guys Setelah Seong Ji mengamuk Maka tubuhnya akan mengalami luka yang banyak sekali cuy Tapi guys Menurut Mimin Ada satu hal yang harusnya ada di chapter ini Namun tidak dimunculkan Apa itu? Nah nanti akan Mimin bahas di teori cuy Oke Next point yang ketiga Oke guys Panel berpindah Ke sekolahan Samsaknya Seong Ji Eh maksud Mimin Sekolahnya Le Ji Hon guys Dia diperlihatkan sedang mengobati dirinya Serta dia bilang Kalau dia belum pernah bertemu Musuh yang sekuat Seong Ji Dan di panel ini Kita diperlihatkan Jong Gun guys Yamazaki Jong Gun Yang sedang mengasihani Le Ji Hon Yuk fans Jong Gun Saatnya beraksi Di sini Jong Gun mengecek Le Ji Hon Dengan bilang Kalau Le Ji Hon kesana Cuma untuk dijadikan Samsak Saja guys Le Ji Hon Tidak mendapatkan Kertas merah Kelemahan Coi Dong So Jong Gun juga bilang Jika aku yang pergi kesana Udah jelas Masalahnya Akan selesai Dengan mudah Tau tuh Gak malu apa ya guys Datang Cuma jadi Samsak aja No offense ya guys Mimin hanya menerangkan Saja di chapter ini Dan chapter sebelumnya Cik Bahkan Jong Gun disini Menginggung Soal Le Ji Hon Yang katanya Pernah menghabisi Kim Gabrok Dan Ada satu misteri Yang terukap Di chapter kali ini Yakni Le Ji Hon Nggak duel Satu lawan satu Melawan Kim Gabrok Dia Dibantu oleh Orang lain Ini juga Sekali guys Membenarkan teori Mimin Pada video-video awal Mimin pernah bilang Kalau nggak mungkin Seanggok Le Ji Hon Seanggok Le Ji Hon Mengalahkan Kim Gabrok Jika duel Satu lawan satu Dia pasti Dibantu oleh Orang lain Tambah di panel ini Le Ji Hon Hanya bilang Aku tidak mengalahkan Monster itu Sendiri Yang artinya apa guys Yang artinya Akan Mimin bahas Di teori Dan pada chapter ini Le Ji Hon juga bilang Kalau Raja Gen 1 Harus dibungkam Sesegera mungkin Karena jika mereka Bersatu dan berkembang Akan semakin Berbahaya Namun guys Setelah semua ini Jika kalian ingat Najangyon Itu kan nggak kelihatan Ada anggotan tubuh Yang diambil Fix ini mah Dia ada hubungannya Dengan Le Ji Hon Dan Jika kalian ingat Saat Le Ji Hon Dan juga Najangyon duduk Itu pandangan mereka Searah guys Tidak seperti Jonggun dan juga Junggo Meskipun duduk bersampingan Pandangannya berbeda Junggo ke atas Jonggun ke bawah Menandakan mereka Berseberangan guys Namun Pada panel ini Le Ji Hon Meminta tolong Kepada seseorang Untuk mengalahkan King of Soul Atau Kua Ji Chang Guys Itu poin yang ketiga Oke Next Poin yang keempat Oke guys Panel berpindah Ke acara pemakaman Si Dukun cuy Karena sudah meninggal Kita tidak boleh Menyebutnya Bangsat Disini Taijin Bukannya sedih Dia malah menyebarkan Berita bohong Dengan bilang Kalau dia akan menjadi Raja Chunri yang Menggantikan Ayahnya Namun Pada saat itu Dia membayangkan Sosok gadis Ini cuy Dan bilang Kalau dia akan mengambil Apa yang seharusnya Dia miliki Dengan kata lain Dia akan mengambil Gadis tersebut Dari tangan Jin Ho Bin Guys Itu gadis Dia itu manusia Bukan barang Yang bisa kau miliki Seenaknya Sorry guys Kelepasan Panel berpindah Ke Taijin Yang berbincang Dengan Choi Dongsu Disini Choi Dongsu menjelaskan Bahwa dia Akan melanjutkan Kerjasama Antara Choi Dongsu Dengan Chunriang Untuk melakukan Pembangunan Bersama Namun Sayangnya Choi Dongsu tidak memiliki Dana Untuk melakukan Hal tersebut Sehingga Dia membentuk Foreman Crew Untuk mencarikan Dia dana Guna pembangunan Bersama di Chunriang Dan permintaan itu Atau lebih tempatnya Kerjasama itu Ditolak mentah-mentah Oleh Tai Jin Dan dia Mengusir Choi Dongsu Dari sana Namun Saat Choi Dongsu Keluar Dia tertawa Karena Tai Jin Tidak mengetahui Rahasia Bertas Merah Yang artinya apa Nanti akan Meminfahas Di Teori Dan pada panel ini Kita juga diperlihatkan Kalau Choi Dongsu Yang membawa Kojima bersaudara Ke kubunya Hal ini menjelaskan Bagaimana Kojima bersaudara Bisa berada Di Ilhaiwi Itu Poin yang keempat Oke Next Poin yang kelima Sekaligus Poin yang terakhir Oke guys Pada akhir panel ini Kita ditunjukkan Sesuatu Yang sangat Luar biasa Sekaligus Sangat mencekam Dimana Sul Atau markasnya Ji Chang Sedang dalam kondisi Tidak baik-baik saja Karena di opera Abri oleh Anaknya Kim Gabrong Yakni Kim Gita Berarti Kim Triple G Gabrong Kim Jung Gita Anjay Atau Mungkin kita bisa sebut Sons of Darkness Karena dia Mewarisi Sisi gelap Dari Kim Gabrong Dan jujur ya Pada awal Mimin melihat Karakternya Kim Kitai Ini Mimin sangat terkesima Sangat keren Menurut Mimin Ada auranya Tersendiri Oke guys Itu tadi 5 poin Yang dapat Mimin temukan Sekarang kita akan Beralih ke teorinya Let's go Oke guys Teori yang pertama Adalah teori Mengenai Apa yang seharusnya Ada di chapter ini Bang ingat Menurut Mimin Ada yang ke skip Oke guys Menurut Mimin Dan dikonfirmasi oleh Kwa Ji Chang juga Kalau Berdasarkan Omongan Kwa Ji Chang Yang bilang Kalau Seong Ji Jika Kambuh Mengamuk Takkaruan Yang artinya apa Pada chapter sebelumnya Seong Ji kan terlihat Kalau penyakitnya Sedang Kambuh Maka Tidak menutup Kemungkinan Dia akan Mengamuk Takkaruan Dan Orang yang Menghentikan Seong Ji Adalah Raja Gen 1 Yang lainnya Maksudnya Gimana Mimin Maksudnya Seong Ji kan Kambuh Pasti dia Menghajar Hampir semua Orang Yang ada Di sana Maka dari itu Raja Gen 1 Memutuskan Untuk Menyelamatkan Seong Ji Dengan cara Menghentikannya Sebelum Seong Ji Terluka Lebih parah Lagi Itu teori Mimin Yang pertama Menurut kalian Gimana Apakah chapter Pertarungan mereka Harusnya ada Atau tidak Comment di bawah Oke Next Teori yang kedua Adalah Teori Mengenai Dialog LC Yang bilang Kalau Dia tidak Menghentikan Kim Gabrong Sendiri Menurut Mimin LJ Tidak Satu Lawan Satu Itu Benar Tapi Juga Tidak Dua Lawan Satu Dia Hanya Bilang Tidak Membunuh Monster Itu Sendirian Dia Tidak Bilang Aku Dibantu Seseorang Untuk Mengalahkan Monster Yang Artinya LJ Bisa Saja Dibantu Oleh Satu Orang Atau Lebih Bahkan Satu Gang Untuk Mengalahkan Monster Yang Bernama Kim Gabrong Kemungkinan Orang Itu Adalah Kim Gitte Ini Juga Ada Kaitannya Dengan Dialog Jinyong Yang Bilang Kalau Kau Telah Membunuh Ayahmu Sendiri Dan Orang Yang Kedua Yang Membantu Lijihon Tentunya Adalah Elit Para Kaki Tangannya Itu Teori Mimin Yang Kedua Menur Kalian Gimana Komen Di Bawah Oke Next Teori Yang Ketiga Adalah Teori Mengenai Taejin Yang Tidak Mengetahui Kertas Merah Alias Kelemahannya Choi Dong Disini Kita Kan Dikonfirmasi Kalau Teori Tidak Mengetahui Kelemahannya Choi Dong Itu Berarti Apa Itu Berarti Hanya Ada Satu Orang Yang Mengetahui Kelemahan Choi Dong Mengenai Kertas Merah Tersebut Yakni Seong Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Orang Sehati-hati Seperti Choi Dong Maka Dia Pasti Akan Mencari Informasi Mengenai Seong Ji Dan Kertas Merah Serta Siapa Saja Yang Mengetahui Rahasia Tersebut Untuk Apa Ya Tentunya Untuk Dibungkam Selamanya Itu Teori Mimin Yang Ketiga Menurut Kalian Gimana Komen Di Bawah Oke Next Teori Yang Terakhir Adalah Teori Mengenai First Impression Mimin Melihat Karakter Kim Kite Sekaligus Alasan Si Hon Meminta Tolong Kepada Kim Kite Surah Yang Berbeda Pada Panel Ini Seperti Seorang Ketua Gangster Yang Sangat Gagah Sangat Kejam Dan Juga Berdarah Dingin Ditambah Di Panel Terakhir Tetapan Mata Yang Sangat Merendahkan Dan Sangat Dingin Sangat Keren Tapi Entah Kenapa Ya Mimin Lihat Wajah Seperti Mimin Seperti Lihat Ada Kim Ada Jong Dan Juga Ada Pak Yungsuk Besar Ada Pak Yungsuk Gita Yang Mengatasi Jicang Karena Lejihon Sebenarnya Tidak Bisa Mengalahkan Kua Jicang Buktinya Apa Buktinya Setelah Jicang Jatuh Diancurkan Oleh King Of Sul Terulih Jihon Datang Untuk Mengakhiri Kua Jicang Menurut Kalian Gimana Komen Di Bawah Ya Oke Guys Itu Tadi 5 Poin Dan 4 Teori Yang Dapat Mimin Temukan Di Luki Chapter 496 Kalian Like Dan Share Ke Teman Kalian Jika Kalian Suka Dengan Channel Ini Boleh Subscribe Dan Sampai Jumpa The Next Video Bye Bye Bro